Intro Video kali ini Mandayat akan mengulas asal-muasal tentang Lorong Basah Lorong Basah yang sekarang bernama Jalan Sentot Ali Basah ini Merupakan satu kawasan yang terkenal di Palembang Yang jadi syul gonyo untuk uang yang pengen belanjo Tapi apa asal-muasal namo Lorong Basah ini? Tonton video Mandayat sampai habis Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Mandayat disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Masih dinjuk kesempatan untuk bertemu dengan channel Mang Dayat Dan insya Allah apa yang kita gaweke mendapat ridho yang bernilai ibadah di mata Allah Amin ya rabbal alamin Kali ini kita akan kembali mengulas seluk-beluk tentang Pelembang Mengenai asal-muasal Lorong Basah Yang merupakan kawasan kota Turo Dan banyak nyimpen cerita sejarah yang panjang Kalau kita ngomong mengenai asal-muasal Lorong Basah Ada dua versi yang Mang Dayat Sadur dari bukunya Kakanda RD Muhammad Ishan Dalam buku Palembang dari Waktu ke Waktu Yaitu Pertama menurut Raden Hussein Nato Dirajo Seorang penelusuh senior sejarah Pelembang Yang juga banyak memelihara manusia Pelembang Ngejelas ke disebut ke Lorong Basah Dikarno ke dulunya Lorong ini selalu basah Selalu basah karena kena tumpahan dan ceceran banyu Yang diangkat dan diangkut ngelewati Lorong ini Zaman itu banyak pedagang pendatang dari Tionghoa di Pelembang Yang nyari nafkah dengan cara ngangkut banyu Untuk pesanan penduduk asli Pelembang Banyu diambil di tepi sungai Musi Terus diangkut ke perkampungan Wong Pelembang Yang dulu banyak tinggal di kawasan Masjid Lamo Dan beringin janggut Di tepian sungai Musi Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sumsel indah Palembang Indonesia Banyu-banyu ini diangkat pakai dua ikut kaleng persegi Yang berfungsi pecah ember Tapi katik tutupnya Terus diangkut dengan cara dipekul Ngelewati rute angkut Melewati Lorong yang ngubung ke pasar baru Dengan jalan Masjid Lamo Dikarnokan Bawaknya pakai ember kaleng Tidak pakai tutup Jadi Banyu yang dipekul berceceran sepanjang jalan ini Basahnya Lorong inilah penyebab disebutnya Lorong Basah Versi kedua tentang asal-asal Lorong Basah Lebih ke arah negatif Yaitu waktu jaman Belando Sekitar tahun 1938-1942 Daerah ini jadi tempat praktik prostitusi Maksud basah disini berhubungan dengan sekomersial Taulah dewe lah dulu-dulu Maksudnya apa? Tidak perlu dijelas lagi kan? Untuk ngilang kekesan negatif Maka tahun 1970 Di tingkat kelah kawasan ini Jadi jalan Sentot Alipasya Sehingga terdengar jalan Sentot Alipasya Yang sebagian Niro Lorong Basah ini ngambil nama Sentot Alipasya Yang sebenarnya Dakate hubungannya sama sekali Sentot Alipasya ialah seorang panglima gagah berani Yang mendampingi pangeran di Ponogoro Dengan gelar Alipasya Gelar Alipasya berarti panglima tinggi Yang digelarkan Kesultanan Turki Saat beliau belajar taktik strategi militer di sana Nama asli beliau ialah Sentot Prawo Dirjo Berkembangnya kawasan Lorong Basah ini Dari zaman Belando Yaitu Sejak dibangunnya Pasar Strat Yang sekarang disebut Jalan Pasar Baru Lorong ini menjadi akses untuk ke Lorong Purban Sama ke Jalan Majid Lamo Dulunya kawasan ini merupakan Deretan rumah sekaligus toko atau gudang Yang mayoritas dihuni oleh keturunan Tionghoa Yang selanjutnya makin berkembang Muncullah toko-toko baru Yang mungkin Wong Lamo masih ingat dengan toko-toko ini Contohnya Toko Kopiah Raden Mat Bin Erha Abdul Majid Yang saat itu terkenal dengan nama Kopiah Cap Matahari Terbit Kemudian pada tahun 1970-an Toko ini berganti ngejual barang dagangan pakaian seragam sekolah Siang dan malam Selalu terkenal Tunggullah sayang Aku akan pulang Pengadu Lorong Basah tahun 1970-an Dikenal juga sebagai pusat toko pecah belah Istilah pecah belah disini ialah barang terbikar Pecah piring Mangkok Gelok Dan sebagainya Mengdayat pun masih ingat Waktu zaman kecil dulu Galat diajak Wong Tuwo kesini Yang penjalanannya biasanya naik becah Ataupun naik angkot Kalau naik angkot Biasanya dipangku Karena zaman dulu Kalau naik angkot Budak kecil dipangku Tidak mayar Selain kawasan ini sebagai pusat pecah belah Kawasan ini juga sebagai pusat alat-alat masak Pecah panci Dandang Kuali Dan sebagainya Dan di beberapa sudut Petak toko ini juga Ada penjual pecah mainan anak Toko bumbu Dan macam-macam Yang bisa dikatakan Lengkap Dan menjadi Sungguh emak-emak Pada masa itu Dan sampai sekarang juga Sekarang ini Kalau kita ngelintasi jalan dorong basah Tulisan di toko-toko Bermacam-macam Ada yang masih nulis Jalan sentot alibasa Ada yang nulis alibasa Tanpa ha Di ujungnya Dan bahkan Ada yang masih nulis Lorong basah Walaupun sekarang Lorong ini Tidak lagi basah Demikianlah Kisah perjalanan Lorong basah Yang banyaknya Cerita Tersimpan di sini Terima kasih Untuk dulu-dulu Mangdayat Yang selama ini Sudah share Dan ngejok Komentar membangunnya Agar channel Mangdayat Lebih baik Kedepannya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi Ataupun video Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.